Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku. Di tahun baru ini kita mulai lagi membuat populasi ya. Setelah beberapa hari ini hujan, ya mungkin satu minggu kita tidak membuat populasi ini karena cuaca tidak baik. Dan sekarang di awal tahun ini cuaca nampaknya sudah mulai membaik ya, sudah mulai terang. Dan kita akan membuat lagi populasi. Ini yang akan kita ukulasi sampai ke bawah. Oke, langsung saja kita akan memulai ukulasinya ya kawan-kawan. Sebenarnya kita mulai dari pagi tadi namun saya tidak sempat membuat videonya. Dan di seri hari ini saya akan membuatkan lagi video cara kita membuat bibit durian ini atau mengubah batang sidelin yang ditanam dari biji ini. Kita akan ubah menjadi bibit durian yang unggul ya. Dan sekarang kita akan mengubahnya dengan jenis durian musangcing. Ini interest kita tinggal sedikit ya. Interest kita kita ambil untuk satu hari saja ya karena takut cuaca masih tidak baik ya. Tapi sehari tadi full cuaca di sini panas. Jadi langsung saja kita membuat pokulasinya tahun 2024 ini dan sekarang sudah tanggal 2 ya kawan-kawan. Cara kita mengubah bibit durian yang ditanam dari biji. Kita akan ubah menjadi jurian yang super bagus, berkualitas yaitu musangcing. Kita ambilkan mata tunas. Ini dia interest kita, mata tunas kita ya. Ini kalau sudah besar seperti ini matanya kita tidak pakai ini kawan-kawannya. Ini terlalu besar seperti ini kita hanya pakai yang bulat saja seperti ini. Ini saja yang akan kita pilih. Itu kita buang saja ini. Biar kita ambil mata tunas. Kita memakai satu mata tunas kalau ukurasinya ya kawan-kawannya. Kita tinggal menempelnya dan mengikatnya. Kita ikat dari bawah ke atas dan mata tunasnya kita tidak tutup ya. Tidak apa-apa terkena hujan ini kawan-kawannya. Walaupun kita tidak tutup mata tunasnya. Tujuan kita tidak tutup ya agar nanti mata tunas ini lebih cepat tumbuhnya. Kita buka kulitnya. Kita ambilkan mata tunasnya. Satu mata tunas saja. Kita tempel dan kita ikat. Mudah sekali cara ukurasi ini. Karena kita membuat sangat banyak sekali ya. Kita memakai cara yang paling mudah, paling cepat dan presentasi yang tinggi. Kita buka saja kulitnya seperti ini. Kita ambilkan mata tunas. Kita ikat. Kita lewati matanya. Matanya kita lewati atau kita keluarkan. Oke. Ini yang kecil pun boleh kita buat. Janji batangnya sudah keras ini ya. Bisa kita okulasi walaupun batangnya agak kecil. Tapi usianya ini, usia sering ini sudah sama ya. Kan kawan-kawan sudah berusia 4 bulan baru kita okulasi di sini kan kawan. Usia sering yang kita okulasi 4 bulan. 4 bulan ke atas ya. Dari mulai 4 bulan kita baru okulasi. Sampai kalau habis mungkin sampai 6-7 bulan baru habis. Kita buat lagi cari yang baru lagi. Setelah 2 minggu nanti baru kita akan potong kucuknya ini. Kita tidak potong harang ya. Angkan kita. Jadi untuk okulasi ini waktunya bebas kan. Kan kawan-kawan pun bisa. Mau pagi, mau sore, mau siang, atau mau malam pun bisa. Dan cara kita membuat sambungan ini agar pohon durian atau bigut durian yang kita tanam dari gigi ini akan lebih cepat berbuah ya. Paling lambat 5 tahun paling lambat sudah itu kan kawan. Paling cepat 3 tahun. Ada juga 2 tahun setengah sudah mulai berbunga. Okulasi. Pokoknya kalau sambungan ini dia lebih cepat berbuah. Mungkin tidak disambung ini. Kalau tidak disambung sampai mungkin 9-10 tahun dia masih belum berbuah. Dan kita lihat hasilnya setelah kita potong ya. Ini 2 minggu kita potong setelah 2 minggu. Atau sudah berusia 1 bulan. Kita akan melihat hasilnya ya kan kawan-kawan ku. Di sini sebelah ini. Tapi dia agak semak. Ini banyak rumput. Ini dia hasil dari ikulasi kita ya kan kawan-kawan ku. Ini tujuan kita tidak menutup semuanya ya. Atau mengeluarkan mata tunasnya. Dia lebih cepat tumbuhnya. Ini dia kan kawan-kawan ku. Sudah rata-rata. Sudah keluar mata tunasnya ya. Oke kawan-kawan ku. Ini saja video kali ini. Semoga kawan-kawan ku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya kawan-kawan ku. Semoga channel ini bisa terus memberikan hal-hal yang kawan-kawan ku. Bagaimana kita semua khususnya para kita nidurian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.